Intro Oke kawan-kawan netizen Banyuwangi, kita hari ini sedang berada di lokasi bencana banjir bandang yang ada di Desa Alas Malang, Kabupaten Banyuwangi. Ini bisa kita lihat kondisinya bahwa sekarang banyak sekali warga dan sukarelawan yang berada di lokasi untuk melakukan bersih-bersih, yakni mulai dari bersih-bersih tempat dari bencana banjir bandang ini. Selain itu juga ada masyarakat Banyuwangi ataupun di luar Banyuwangi yang hari ini sedang menyalurkan bantuannya kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Semoga bencana ini tidak akan terulang dan semoga penyelesaian dari bencana ini akan segera, akan cepat ditangani oleh masyarakat maupun kerelawan. Di sini saya sudah empat hari. Pertama waktu kejadian hari Kamis, Kamis kemarin, pagi sekitar jam 7, jam 8. Lalu puncaknya sekitar jam 10 itu sudah air meluap membawa lumpur. Bisa dilihat di belakang saya, nah itu jembatannya. Nah, di bawahnya ada penyangka dan ada dua lubang. Cukup sempit, sementara dari hulu sebelah sana sungai lebarnya begitu panjang sekali. Sementara air datang membawa banyak sekali material diantaranya kayu, batu, sampah-sampah dan sebagainya. Akhirnya menyumbat di bawah jembatan itu dan akhirnya air meluap beserta tanah, lumpur, bercampur semuanya hingga masuk ke rumah-rumah warga. Yang pertama adalah kerugian dari rumah-rumah warga terlihat rusak. Mulai dari rusak yang ringan sedang hingga berat, hancur. Dan ada satu korban yang hanyut tapi sudah diselamatkan. Jadi, banyak sekali dari tim yang pertama dari para relawan dan tentunya ada TNI-Leporli gabungan setelah ada kawan-kawan penanggulangan bencana Basarnas dari NU, dari Muhammadiyah dan banyak sekali yang tidak bisa kami sebutkan komunitas-komunitas relawan. Jadi kami mendapat info, segera kami melakukan koordinasi antar tim kami mulai dari penggalian dana lalu membeli peralatan perlengkapan yang dibutuhkan di sini. Setelah itu kami bantu-bantu mengeluarkan lumpur dari rumah-rumah warga dengan alat seadanya mulai dari cangkul, skop. Selain dari aksi bersih-bersih bekas dari banjir ini, kami juga melakukan bantuan donasi berupa materi uang di sepanjang jalan, juga mengatur lalu lintas yang tentunya macet di sebelah sana. Kita harus selalu was-was. Maksud kami, kita harus selalu waspada karena bencana alam atau musibah, kita tidak tahu kapan datangnya. Yang jelas, yang namanya sungai, pasti risiko yang paling besar adalah banjir. Sementara dari hulu sana ada kiriman dari Gunung Raung, dari sungai Songgon akhirnya terbawa ke sini. Untuk ke depannya, ya kalau bisa jembatannya itu segera diperbaiki, diperlebar. Terima kasih telah menonton!